Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang perintah select Perlu diketahui bahwa perintah select ini paling sering digunakan dalam manipulasi database Perintah select ini digunakan untuk menampilkan data pada suatu table Di sini kita akan menggunakan tool Yaitu webquery.fti.unwaha.ac.id Oke, di kotak masukkan query ini Yang pertama kita akan melihat table apa saja yang tersedia di aplikasi ini Dengan mengetikan show tables Submit Maka akan tampil nama-nama table yang ada di sini Di antaranya adalah table barang Oke, kita akan mencoba perintah select untuk menampilkan table barang Kita ketikan select diikuti dengan nama kolom atau field Kalau kita ketikan bintang berarti semua field diikuti dengan from kemudian nama table yaitu barang Hasil query ini akan menampilkan seluruh isi dari table barang Dan juga seluruh kolom Apabila kita ingin menampilkan kolom-kolom tertentu saja Maka ini bisa kita ubah di bintangnya ini Yaitu select misalnya kode koma nama from barang Submit Maka yang tampil hanya kode dan nama barang Kemudian kita juga bisa misalnya menampilkan Atau stock Menampilkan stock Nah, stock ini penulisan kolom atau field ini tidak harus urut Misalnya tadi memang kode itu lebih dulu daripada nama Sedangkan stock itu lebih belakangnya lagi Maka untuk penulisan nama kolom ini tidak harus urut Bisa stock dulu Baru kode, baru nama Misalnya seperti ini Stock Uncon column stock in field list Tidak ada field stock Ini kurang C Oke Stock kode nama Atau misalnya kita balik Stocknya ditaruh di akhir Nah, seperti ini Submit Kode nama stock From barang Penulisan Kolom tertentu Misalnya kode nama stock Ini Membutuhkan resource yang lebih kecil Daripada Kita kalau menampilkan Menggunakan select bintang Jadi select bintang ini Karena semua akan ditampilkan Jadi akan mengambil Atau memakan resource dari memory Maupun bandwidth yang lebih besar Oke, demikian Perintah select Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!